Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan kami disini Podcast Krupuk Krupuk News Nah, kali ini Gue, Gabriel Akan menggantikan host kita yang sebenarnya Yaitu Andi, karena saat ini dia sedang berhalangan Jadi nanti dia yang bakal Ngedit video ini Bener kan? Bener Silahkan, perkenalkan diri deh Oke, disini ada gue, Dava Dan ini rekan gue yang menggantikan Andi Namanya Gabriel Oke Jadi Jadi gini guys, jadi pertama-tama kita Akan membahas mengenai Tumpang tindik kewenangan penyidikan Dalam tindak bidana korupsi oleh jaksa dan penyidik Jadi langsung aja ya Jika kita lihat dari UU Tipikor Dan tertulis Bahwa yang berenang untuk melakukan penyidikan itu adalah Polisi dan jaksa Jaksa itu berperan sebagai penyidik dalam kasus-kasus korupsi Nah, gimana sih tugas dari jaksa itu sendiri dalam melakukan penyidikan? Oke, jadi gini Kalau misalnya jaksa Ngelakuin penyidikan pasti lebih efektif Karena jaksa punya pelatihan buat bersidang nanti Jadi jaksa tahu hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam persidangan Yang bisa membuktikan perbuatan terdakwa Misalnya Dalam hal korupsi pembangunan jalan Jaksa bisa lihat dulu berapa tahun jalan itu terbangun Terus rancangan anggaran dari pembuatan jalan tersebut Kadang, anggaran yang di atas 200 juta itu Tendernya ditunjuk langsung dari penyelenggaranya Dari situ bisa dilihat Besar kerugian negaranya itu seperti apa Oke, oke Menarik nih Nah, tapi Menurutku nih ya Pertama-tama lu bisa menjelaskan gak sih Penyidik itu di kejaksaan Penyidik di kejaksaan dan kepolisian itu Ada perbedaannya atau gimana gitu kan? Oke Jadi, perbedaan penyidik dari kejaksaan Dan dari kepolisian Itu bedanya Kalau misalnya jaksa penyidik Sebagai jaksa yang menyalankan kewenangan Yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-undang kejaksaan Yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu Berdasarkan undang-undang Kalau penyidik dari kepolisian Itu merujuk pada PP nomor 58 tahun 2010 Yang dikatakan di suatu syarat seorang penyidik itu Harus berpangkat inspektur polisi 1 Atau berpendidikan paling rendah Serata 1 atau sarjana Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia Yang diberikan kewenangan oleh undang-undang Dalam melakukan penyidikan Oh, jadi Peraturannya itu berbeda ya Ada peraturan yang mengatur itu sendiri Terus juga jawab pendidikan juga berbeda ya Ya, betul sekali Jadi kalau misalnya secara singkat ya Kalau jaksa itu Background pendidikannya itu adalah hukum Sementara kepolisian itu Bisa dari akademi kepolisian Atau serata lainnya Tergantung juga dengan syarat ketentuan Yang berlaku di instansi tersebut Oke, menarik nih Oke, jadi gini Gantian gue yang nanya Kira-kira ada gak sih Kasus yang bisa diselidiki jaksa Tapi gak bisa diselidiki oleh kepolisian Menurut lo gimana nih? Wah, itu ada nih Nah, jadi Ada suatu proses yang disebut Proses mengajam perkara Yang mana itu adanya SPDP atau surat perintah Dimuanya penyidikan Jadi SPDP itu sendiri Saya kasih dulu nih Kepada polisi yang kebronan Untuk melakukan penyidikan Nanti setelah waktu 30 hari Bakal dilihat nih Apakah berkasnya itu Udah lengkap atau belum Nah, kalau belum dikembalikan penyidik Dan nanti Berkas itu Tidak akan dikembalikan penyidik Untuk dilengkapi Tapi nih ya Menurut lo apa sih Perbedaan penyidikan Yang dilakukan oleh polisi dan jaksa? Oke Perbedaan Perbedaan penyidikan Yang dilakukan oleh polisi dan jaksa Setau gue ya Gabriel Jaksa itu Bisa melakukan penyidikan Dan penyelidikan Di bagian Hipit Hipit Sus Hipit Sus Jadi itu tindak pidana khusus Kalau polisi itu Penyidik untuk pidana lainnya Bedanya antara polisi dan jaksa Ya jaksa gak bisa ngelakuin Penyelidikan Dan penyidikan Di bidang pidana biasa Tapi dalam proses penyidikan Suatu kasus Perbedaannya itu Gak ada sebenarnya Cuman Kalau bedanya jaksa itu Lebih efektif aja sih Kalau buat penyidikan Karena Udah ada bekal Buat ngelakuinnya Seperti itu Dan korupsi itu Termasuk dalam pidana khusus Atau hipit sus By the way Ini kan kata seorang jaksa Yang gue wawancarin sebelumnya ya Iya gak sih? Tapi Gue boleh nanya gak nih Gue waktu itu Mewawancarin jaksa Yang namanya siapa sih? Oh Kita tuh Mewawancarin jaksa Yang namanya Carlo Romolo Luman Batu SAHMH Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Di Kejari Pandeglang Udah Keren banget Mantep tuh Oke Jadi lanjut ya Oke Gue masih pertanyaan lagi nih Buat lu nih Apakah kemudian Adanya dua lembaga Yang berwenang Untuk melakukan penyidikan Yang mana hal tersebut Dapat membuat Adanya tumpang tinggi Dalam kewenangan tersebut? Kalau misalnya Menurut gue sih Dibilang tumpang tinggi Si enggak ya Karena kewenangan utamanya Itu ada di kejaksaan Misalnya Kayak perkara A Udah disidik oleh KPK Kejaksaan yang namanya Ada yang namanya tuh Nebis in idem Yaitu Perkara yang udah diadili Dan diputus Tidak bisa diperkarai lagi Tidak bisa diajukan lagi Jadi nanti kejaksaan sama polisi Itu bakal ada koordinasinya gak sih? Ya Iya dong Karena kan kejaksaan juga berkontribusi Sama lembaga lainnya Untuk membantu Penyidikan sebuah perkara Bukan hanya kepolisian Tapi juga KPK Dan lembaga-lembaga lain Yang berkaitan dengan Kasus tersebut Guna membantu Penyelesaian kasus Jadi udah terjawab nih ya Juru topik kita itu sendiri Yaitu tentang Tumpang tinggi kewenangan penyidikan Dalam tindak pidana korupsi Oleh jaksa dan penyidik Oke Sebenernya sih Tidak tumpang tinggi ya Kalau misalnya kepolisian itu Menyelidiki tentang Perkara pidana biasa Sementara itu jaksa Tentang pidana khusus Perbedaan disitu Oke oke Tapi bentar bentar Sebenernya apa sih Yang dimaksud dengan Pidana khusus Dan pidana biasa Oke Yang dimaksud dengan Pidana khusus Dan pidana biasa Kalau misalnya Pidana khusus itu Adalah tindak pidana Yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau KUHP Dan memiliki Kewenangan khusus Tentang acara pidana Sementara Pidana umum itu Perbedaannya Ketentuannya itu Sudah diatur Di dalam KUHP Itu Berarti korupsi itu Masuk pidana khusus? Betul sekali Dan selain tindak pidana korupsi Yang termasuk Dalam tindak pidana khusus Di antaranya ada juga tindak pidana pencincit uang Narkotika Psikotropika Dan pidana kependudukan Pidana pangan Pidana perikanan dan kelautan Pidana transportasi dan penerbangan Tindak pidana telekomunikasi Dan tindak pidana pendidikan Demi apa sih? Kok baru tau dah? Keren dah? Banyak ya Jadinya Oke Back to the topic Dalam melakukan penyidikan Kejaksaan bisa bekerja sama Dengan lembaga lain Untuk mempermudah Penyidikan perkara tersebut Oh berarti Kalau dalam kasus korupsi itu KPK ya? Ya betul KPK Nih Jadi seru kan Tadi kan kita Tadi kan lu yang nanya nih Gue yang jawab Sekarang Lu bikin rangkuman Coba dari apa yang kita bahas Kira-kira Udah menjawab belum Dari topik kita tadi? Oke Kita kan tadi bahas tentang korupsi ya guys Jadi Korupsi itu masuk ke dalam Tindak pidana khusus Karena Peraturan itu sendiri Di luar dari KUHP itu sendiri Dan juga Adanya kewenangan Dari kejaksaan Dalam hal ini Yang mana penyelesaian bisa dibantu KPK itu sendiri Yang mana Dari karena itu juga Bukan merupakan Suatu tumpang tindih KUHP penyidikan Dan menurut gue sendiri sih Pembahasan kita Dari atas Dari awal Sampai akhir ini pun Udah cover semua topik kita Oke Jadi Udah terjauh semuanya dong Tentang topik kita ini Tentang Kewenangan lembaga kejaksaan Oke Terima kasih buat kalian Yang telah menonton Podcast Grupuk Podcast Grupuk Keren Oke Sekian dari gue Kalau misalnya Ada Salah-salah kata Dan juga kekurangan Gue disini Sebagai host Davai Supareza Dan rekan gue Gabriel Jadi nanti kita akan Ngetemu lagi kapan-kapan ya guys Oke Dadah semua Dadah 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 Dadah